hai 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 yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku boleh-boleh menenang bagus baru per channel tutorial tukang cukur bosku ini kabarnya bosku semoga kalian sehat selalu dan sukses ini bos aku soalnya gak tau upload ini karena dulur-dulur ini bos ini sibuk aku suun banget ini saya ngecek gelok ya ngecek gelom ngurung-ngurung aku gacor ini aku suun banget bosku ya oke kayak biasa bosku saya akan berbagi pengalaman cara potong rambut ya kali ini tuh mintanya awalnya itu cepat tapi saya tidak terlalu pendek tapi eh kok tapi jadi saya sarankan untuk lebih ke French Cop ya bosku ya Nah untuk di awal saya itu potong rambut yang atas dulu ya bosku ya karena saya lebih eh pengennya kemana sih pendeknya seberapa ya cukup sekian atau kurang pendek ya jadi langsung saya telepon ke bagian rambut atas dulu ya bosku ya kan nanti eh depannya juga diponi ya jadi eh saya pengen mendekin dulu saya repikan dulu jadi kalau yang atas dipendekin dulu otomatis yang untuk bagian samping itu sudah terlihat jawabannya antara ketinggiannya dan ketipisiannya ya bosku ya Nah untuk bagian depan ini saya sudah saya poni sedikit ya nggak terlalu pendek banget nanti ketakutnya kalau terlalu pendek enggak itu enggak sesuai bosku ya Oke untuk bagian samping ya bosku ini saya menggunakan guard nomor dua ya karena modua ini antara ketinggian tiga atau empat jari di atas telinga bosku ya eh untuk pengambilannya nih ya ini di ayunkan bosku ya jadi semakin ke atas itu semakin ngambang ya dan saya rem pakai sisir bosku ya sisir departing ini supaya bahwa supaya terlihat rapiannya bosku ya atau ketinggiannya itu pas yang kalau enggak dipakai dirim dengan sisir itu biasanya eh awut-awutan bosku ya ada yang kena ada yang enggak oke ya karena untuk bagian samping ini mintanya tadi kan mintanya ke tentara ya otomatikan cepat berarti kan sampingnya nul ya ini saya buat fit ya untuk pertama ini saya menggunakan guard nomor satu startnya ini antara tiga jari bosku ya tiga jarian atau dua jari setengah lah ya antara gitu ya langsung setelah membuat guard nomor satu untuk bagian bawah ini saya menggunakan nul clipper open nah disini itu saya langsung connect dengan bosku ya jadi setelah di open eh dari samping ke belakang ya dan ke samping lagi kanan kiri itu langsung saya menggunakan guard nomor satu sih nul plus bosku ya nah untuk nul plus ini saya nggak bertatokan sih bosku ya menyesuaikan dengan eh apa ya eh permintaan customer bosku ya nah untuk intinya ini lebih ke fit gitu bosku ya jadi untuk cara saya untuk fit ini di open lalu close nah setelah ada garis nah ini saya sambungkan menggunakan nul half atau nul tuas tengah bosku ya nah ini saya menggunakan sudut mata piper supaya tidak membuat garis jadi langsung disambungkan gitu bosku ya nah disini saya menggunakan mainkan tuas lah bosku ya karena nggak harus patokan tuas tengah ya terus tuas plus plus saja ya harus mainkan tuasnya ya supaya kenapa ada rambut atau tulang kepala yang tidak terjangkau dengan tuas itu itu aja jadi harus dimainkan harus menekan piling bosku ya dan lanjut ini saya satu open ya langsung saya sambungkan nah setelah saya satu open langsung di close nah ini close ini untuk menyambungkan ya bosku ya menyambungkan yang tadi menggunakan bekasnya 0 open tadi bosku ya nah jika kalau masih kurang halus ya bisa menggunakan 0,5 ini nah disini saya menggunakan 0,5 ini untuk menghaluskan saja bosku ya jika ada perlebihan kalau diperlukan ya monggo kalau diperlukan juga nggak apa-apa kadangkan rambut itu beda-beda ada yang langsung di satu open langsung langsung nyambung bosku ya nah untuk cara ini saya lebih ke ujung mata pisau ya untuk membuat halus ini gradasinya bosku ya jadi cara penganyungannya ayunannya itu nggak terlalu apa ya ditekan banget ya jadi apa ya bisa kalian lihat sendiri kan kalau saya main clipper itu nggak terlalu eh judul ya judul nggak terlalu tekan bosku ya jadi dah si customer ini nggak eh apa ya namanya ke ketonjok-ketonjok lah ya jadi posisinya tetap tenang ya jadi eh apa ya ayunan clipper itu tenang dan pas oke untuk bagian bawah ini saya haluskan bosku ya kalau diharuskan sih dihabiskan menggunakan trimmer nah untuk trimmer ini sih menggunakan trimmer wall bosku ya lanjut lagi ke teknik overcomb nah ini overcomb ini caranya adalah sisir bagian atas itu ditampil di kulit eh sisir bagian bawah jadi di tampil kulit dan bagian atas itu detail sedikit sedikit maka akan muncul rambut sedikit panjang nah itu dia gasak bosku ya nah untuk ini saya lebih ke detailingnya aja ya bosku ya jadi kalau diperlukan ya oke kalau nggak diperlukan ya oke bosku ya dan saya langsung ke bagian depan ini ya bagian depan ini eh apa ya menyelaraskan ya aduh ini sebagian jadinya dikubasi ya 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 dikubasi Emang dikubasi ya dikubasi sulit emotions kayak gitu emang pada ada apa ya ingin Jangan lupa like video ini, langsung di komen kolom komentar Dan yang baru gabung ya di subrek Dan kalau yang melihat di facebook ya di follow Ada tiktok juga ada Pokoknya supporter aku boswi ya Yang tidak support ya, langsung di bawah Dengan video ini ya moga bermanfaat ya boswi ya Karena disini saya berbagi pengalaman aja ya Bukan mengajari atau Lebih intinya ke berbagi pengalaman aja boswi ya Itu loh caraku boswi Cara potong saya kalau menghadapi customer Mintanya seperti ini boswi ya Dan kebetulan untuk rambut si customer ini Lebih ikal boswi ya Dan mintanya itu tidak terlalu pendek banget Ya jadi tidak di basket Jadi olahannya begini boswi ya Untuk bagian depan itu Lebihkan naturalnya saja boswi ya Jadi untuk kurang lebihnya Silahkan kolom komentar disediakan Untuk di komen boswi ya Oke bosku Semoga bermanfaat ya Semoga bermanfaat ya Semoga bermanfaat ya Semoga bermanfaat ya Untuk info yang ingin kursus ya Semoga bermanfaat ya Semoga bermanfaat ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jualaikum warahmatullahi wabarakatuh